selamat bertemu lagi dalam perbincangan tentang perencanaan elemen mesin pada kesempatan hari ini kita akan coba perbincangkan elemen mesin yang sering kita gunakan untuk menghubungkan atau memindahkan sebuah daya yang kita kenal dengan sebuah elemen transmisi pada kesempatan ini kita akan bincangkan tentang kopling jepit baik, perlu kita ketahui nanti kita akan bicara setidaknya ada 3 subtopik yang pertama adalah teorinya bagaimana lalu nanti kita coba seperti kasus lalu kemudian kita coba untuk membuat perancangan kopling jepit baik, kopling jepit sebagaimana yang kita ketahui dalam perbincangan kita di kopling tabung kemarin termasuk kategori kopling tetap kalau kita lihat kopling jepit ini secara fisik sangat mirip dengan kopling tabung ada elemen mafnya ada elemen mafnya sama seperti kopling tabung hanya apa yang membedakan apa yang membedakan antara kopling jepit ini dengan kopling tabung yakni pada tabungnya jadi pada tabungnya ini di belah menjadi dua untuk apa tabung ini di belah menjadi dua ini untuk memungkinkan lebih removable lebih mudah untuk dibongkar pasang assemblingnya lebih mudah demikian lalu kemudian agar dia berfungsi maka mof ini atau tabung ini kemudian disatukan nah cara menyatukannya digunakanlah apa namanya baut pengikatnya disatukan dengan baun pengikat jadi bentuknya kalau kita lihat ini kalau dibelah dipotong seperempat jadi kita bisa lihat dalam gambar penampang separuh ini fisik dari luarnya ini potongannya jadi kalau kita lihat dari potongan apa namanya dari arah tegak lurus terhadap luasan penampang pemotongan di sini itu kelihatan di sini ini poros ini tabungnya lalu di sini ada baut pengikat nah kalau ada di samping ini baut pengikatnya ini poros ini tabungnya sehingga di sini kita bisa perhatikan bahwa elemen yang dirancang dalam sebuah kopling cepit itu meliputi setidaknya ada empat yang pertama itu adalah tabung tabungnya ya mofnya ini yang dari luar yang kemudian mengikat diikat dengan apa namanya baut lalu pasak karena bagaimanapun juga mof ini meskipun dibela dia harus bisa memindahkan putaran dari poros satu ke poros satunya maka dia memerlukan pasak kemudian yang berikutnya adalah poros tentu yang dihubungkan atau yang dipindahkan ada yang dipindahkan ini melalui poros yang terakhir itu adalah baut pengikat jadi perbedaannya di adanya baut pengikat ini sehingga relatif sama cara merancangnya tinggal nanti mencari bagaimana baut pengikat itu dirancang nah perancangan poros pasak dan tabung dilakukan seperti dalam perancangan kopling tabung kopling tabung oke nah kalau kita mengacu pada perhitungan di kopling tabung kemarin maka proporsi ukuran itu memberikan rumusan untuk diameter luar dari tabung dimana kita ketahui D besar ini adalah diameter tabung itu sama dengan 2D plus 13 ini adalah rumusan proporsional yang secara umum digunakan nah yang kedua adalah panjang tabung ini juga masih menggunakan pendekatan rumusan proporsi tabung itu panjang tabung atau MOV jadi MOV ini sama panjangnya dengan apa namanya tabung ini dengan poros nanti minimal bukan poros pasak nah panjang MOV itu L sama dengan 3,5 kali D ini rumusan proporsinya nah ini nanti kita gunakan nah diameter poros itu D kecil ini diameter poros oke nah sekarang kita coba untuk mereview kembali kira-kira rumus apa saja yang kita gunakan dalam merancang sebuah kopling jepit ya di perencanaan kopling jepit kita akan merancang tabungnya jadi diameter tabung luar dengan rumusan proporsi dan panjang tabung diameter apa menggunakan rumusan proporsi nah lalu kemudian kita hitung torsi yang bekerja pada poros pada poros yang dipindahkan oleh tabung dipindahkan ke poros satunya nah karena di tabung ini merupakan poros berlubang dimana lubangnya itu sebesar diameter dari poros ya kemudian apa namanya bagian luarnya itu diameter luarnya itu D maka ini memenuhi ya rumus ya untuk torsi harganya sama dengan torsi sama dengan pi per 16 tau tau ini tegangan geser ya kali D pangkat 4 dikurangi D kecil pangkat 4 dibagi D besar ya dimana D besar itu adalah diameter luar dari tabung D kecil itu diameter dalam dari tabung yang besarnya senilai dengan diameter poros ya nah lalu panjang pasak kalau kita lihat di anatominya ini maka anatomi dalam tanah bete panjang pasak itu kan sebenarnya sepanjang ini apa namanya move sepanjang tabung hanya saja pasak ini bekerja pada dua bagian bagian separuh berada di bagian poros yang kiri separuh di poros kanan maka pasak yang bekerja di poros masing-masing itu adalah panjang dari L move ini dibagi dua L per dua nah kalau kita masukkan L nya itu menggunakan rumus proporsi adalah 3,5D maka akan ketemu berapa L panjang pasak untuk setiap poros ya setidaknya sama dengan 3,5D diameter poros dibagi dua gitu nah lalu yang terakhir itu rumus yang kita gunakan untuk ngecek apakah ini aman terhadap terhadap gesek atau terhadap tumbukan ketika kita menghitung pasak ini diperlukan untuk menghitung pasak jadi ya rumus pengecekan untuk dimensi pasak apakah aman atau tidak maksudnya menggunakan L nya itu segini aman gak kalau gak aman nanti akan kita perpanjang lebih dari itu jadi T sama dengan L kali W panjang pasak dikalikan lebar pasak dikalikan tegangan geser yang terjadi dikalikan diameter poros dibagi dua ini untuk ngecek terhadap geser sedangkan untuk ngecek terhadap tumbukan maksudnya geser itu gimana ini coba perhatikan disini geser itu seolah-olah maksudnya geser itu apa maksudnya geser itu seolah-olah disini ini terjadi pemotongan di pasak ini maka luasan yang yang kritis itu adalah luasan yang akan dipotong ini itu besarnya berapa W kali panjangnya jadi lebar pasak ini kali panjangnya ke dalam sana oke lalu kalau di cek terhadap tumbuk kalau terhadap tumbuk gimana luasan kritisnya dimana luatan kritisnya itu disini disini ini kan menumbuk pada sisi yang yang ada di baik di move maupun di poros itu berapa tingginya ya T nah kalau yang berkerja di poros berarti T per 2 luasannya berapa kali L jadi itulah luasan kritis maka untuk pengecekan terhadap tumbukan kita gunakan rumus T sama dengan L panjang pasak dikali tinggi pasak dibagi 2 dikali tegangan ini tegangan apa tegangan kompresi atau kedengan tarik izin kalau yang ini ini tegangan geser izin ini dari mana kita lihat dari tabel bahan yang digunakan untuk pasak lalu digalikan D per 2 ini adalah torsinya nah rumus-rumus yang kita gunakan sudah lengkap seperti itu kemarin nah sekarang kita perhatikan beberapa notasi yang kita gunakan disini T T besar ini adalah torsi yang ditransmisikan oleh poros poros mentransmisikan berapa torsinya T tadi itu lalu yang kedua D D kecil ini diameter poros atau juga menyatakan diameter lubang dari move atau dari tabung kemudian D B D B itu diameter diameter kaki dari baut ini nanti kita akan cari berapa diameter kaki baut yang aman kemudian N N ini jumlah baut yang dibutuhkan jumlah baut yang dibutuhkan untuk kita membuat rancangan sambungan apa namanya kopling jepit ini kemudian ada lagi sigma T sigma T ini adalah tegangan tarik izin dari bahan baut yang biasanya sama dengan sigma C atau tegangan kompresi tarik sama tekan itu kurang lebih bisa dinyatakan sama kemudian mu mu ini adalah koefisien geser antara tabung dengan poros ini bisa kita cari nanti karena dia ini longgar ada kelonggaran maka nanti tegangan gesernya bisa kita cari dan itu kalau memang membutuhkan nanti untuk diberi pelumasan sebagai efek pendinginan juga boleh kemudian L ini adalah panjang tabung ini anatomi dari apa namanya kopling cepit oke sekarang kita merancang satu persatu kita rancang baut kalau yang lain-lainnya sudah kita bahas sebelumnya nanti tinggal kita gunakan menerapkannya bagaimana nah sekarang kita yang baut gaya yang jadi gaya yang terdapat pada ditahan tiap baut itu rumusnya pakai ini PB PB itu apa PB itu adalah gaya pada baut tekanan pada baut tekanan yang terjadi pada baut itu sama dengan ya P per 4 D B kuadrat kali tegangan tarik yang terjadi ya jadikan mengapa ada tekanan tekanan tarik itu tekanan atau ya tekanan atau tarik ya sama ya kalau tekanan minus tarik negatif ini kalau baunya di dikencengin maka apa namurnya dikencengin maka baut ini kayak ditarik ya kayak ditarik maka dia akan menerima tegangan tarik ya tegangan tarik nah gaya tarik yang bekerja pada baut itu bisa kita cari dari tegangan tarik yang terjadi dikalikan dengan luasan penampang baut nah disitu maka rumusnya PB sama dengan P per 4 D baut kuadrat kali tegangan tarik ya ini luasnya ya PD kuadrat per 4 itu luas dari lingkaran nah ini adalah penampang baut nah gaya yang ditahan baut untuk tiap sisi dari poros PS untuk tiap sisi dari poros itu jumlah bautnya berapa N jumlah bautnya N sisinya ada kanan kiri 2 berarti N per 2 jumlah N dibagi 2 berarti ini dari sisi kiri ada separohnya sisi kanan separohnya maka gaya yang ditahan baut untuk tiap sisi dari poros sisi kiri sisi kanan itu adalah P per 4 Dp kuadrat kali tegangan tarik dikalikan N per 2 dimana N ini adalah jumlah jumlah baut keseluruhan nah ini kalau simetris dan biasanya simetris ya jadi kalau kanannya 3 baut 4 baut ya kirinya 4 baut ya gak ada yang yang sana 4 yang sana ini 3 ya gak ya itu perencanaan yang yang tidak baik gitu ya kenapa karena umumnya simetris ya ini juga benda ini ya benda-benda yang sifatnya simetris nah tekanan bidang antara permukaan tabung dan poros ya antara permukaan tabung dengan poros ya jadi disini kan ada tekanan nih kalau dia muter ya itu seolah-olah poros ini menekan tabung dan tabung menekan poros nah tekanan itu terjadi berapa harganya itu bisa kita cari dengan rumus ini ya dengan rumus ini jadi p sama dengan gaya dibagi luas proyeksi ya b nya berapa gaya nya berapa gaya nya adalah luas ya luas ini gaya nya ya ini ya gaya nya ini kita masukkan ke sini ya gaya yang bekerja pada tiap sisi pi per 4 dp kuadrat kali tegangan tarik kali pi n per 2 dikali luas proyeksi luas proyeksi itu apa kira-kira luas proyeksi itu maksudnya adalah luasan dari poros itu diproyeksikan terhadap apa namanya permukaan dari tabung ya itu kira-kira kayak diameter poros ini ya kita anggap sebagai lebarnya lalu kali panjangnya ya jadi luasan proyeksi itu ya segi 4 bentuknya L kali D dibagi 2 ya L kali D ber 2 ya bisa dipahami ya L kali D ber 2 ya oke ya L itu panjang tabung ya ya D itu adalah luasnya ini apa namanya lebarnya luas proyeksi ya ya terus dibagi 2 dibagi 2 itu yang satu bekerja pada poros yang kanan yang satu bekerja pada poros yang kiri sisi kanan kiri oke baik berikutnya kita lanjut nah sekarang kita mencari gaya gesek nah gaya gesek itu ya rumusnya ya seperti ini ya gaya gesek ya itu mu kali P dikali A dimana P itu adalah tekanannya ya P itu tekanannya oke nah P itu tekanannya oke 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 ya jadi P ini ya gaya gesek antara permukaan dan poros ya gaya gesek antara permukaan dan poros ini adalah ya tekanan kali luasan nah mu kali P kali A F sampai mu P kali A dimana A nya adalah setengah dari P D kali L ya A nya setengah P D kali L itu setengah P D kali L itu apa ini ya apa namanya keliling ya setengah keliling ya kali L kali panjangnya ya nah kalau kita masukkan ya P nya berapa ya P nya ini tadi dari rumus yang tadi P tiap sisi ya ya jadi P tiap sisi itu harganya adalah ya apa namanya eee harganya ya P tiap sisi itu harganya adalah eee ini P per 4 D D kuadrat kali tegangan tarik dengan per 2 dibagi ya nah dibagi L kali D per 2 ya L kali D per 2 nah ini luas luas apa luas dari eee proyeksi ya luasan proyeksi ya jadi ini oke jadi ini ini itu ya ini itu maaf ini ini ya ini ini itu mencari P tekanan nah tekanan itu dari mana tekanan itu adalah ya F per A gaya per luasan proyeksi gaya nya berapa ini gaya nya tadi sudah kita cari gaya persisi tadi ya dibagi A nah jadi disini P kecil ya P kecil P tekanan bukan P besar ya kemudian ya ya dikali dengan setengah P D kali L ya dikali dengan setengah P D kali L itu ini ya ini masuk ke sini oke jadi bisa dilihat oke bisa dilihat jadi ini ya itu adalah ya luasan ya masukkan sini kemudian ini adalah P ya ini adalah P nya tekanannya tekanan itu adalah F dibagi A ini F nya ini A nya A proyeksi maka dari sini kita selesaikan maka diperoleh rumus ini ya diperoleh rumus ini ya bahwa F sama dengan Mu kali P per 4 di B kuadrat kali tegangan tarik N per 2 P ya oke jadi ini sudah kita selesaikan persamaan ini diperoleh lah maka persamaannya kita menjadi ini kita peroleh ya gaya kese antar permukaan tabung dan poros itu sebesar ini nah ini diperlukan untuk apa ya nanti kalau diperlukan mencari melakukan proses pendinginan dan seterusnya ya oke nah torsi ya torsi yang dapat ditransmisikan itu sama dengan F kali D per 2 ya kalau kita sudah dapat tadi gaya gaya nya apa namanya gaya dari apa namanya gaya gesek gaya gesek ini kan juga yang membuat torsi sebenarnya yang torsi ini berpindahkan ada gesekan ini nah itu kali D per 2 ya jadi nanti dia bekerja pada permukaan ini ya permukaan ini maka torsi itu sama dengan F kali apa namanya permukaan ini terhadap sumbu putaran sumbu putaran ini berarti ya sumbu putaran terhadap titik luarnya poros itu D per 2 jadi F kali D per 2 F nya kita masukkan tadi ya F nya kita masukkan dari persamaan yang kita peroleh dari gaya gesek ini torsi itu bisa juga kita cari dari gaya gesek yang timbul sehingga nanti kita dapatkan hubungan antara ya torsi dengan apa ya koeficien gesek tujuannya ini untuk menemukan koeficien geseknya berapa gitu oke jadi ada tambahan persamaan ini untuk kita mencari koeficien gesek juga persamaan sebelumnya ya apa persamaan sebelumnya itu ya itu nah P ini ya persamaan ini ya juga apa namanya hubungan antara torsi dengan mu baik selanjutnya kita cari diameter baut ya diameter baut ini torsi sudah dapat nah diameter baut aman itu syarat diameter baut aman itu torsi yang terjadi ini harus kurang dari apa ya kurang dari ini rumusnya torsi kurang dari sama dengan ini oke ya maka ya kalau kita selesaikan rumus ini ya maka D nya ini kita pindah bentar ya oke ya maka 2 nya ini kita pindah pindah kemana ke sini jadi 2T 2T harus kurang dari sama dengan P kuadrat per 16 mu dp kuadrat kali tegangan tarik dikali N kali D oke nah kalau seperti itu kita ingin D ini dikeluarkan dari yang lain-lain maka D ini sama dengan apa 2T dibagi P kuadrat per 16 mu kali tegangan tarik kali N D maka terjadilah bentuknya menjadi seperti ini oke nah karena bentuknya seperti ini maka bisa kita sederhanakan 16 kita naikkan kali 2 menjadi 32 T dibagi P P kuadrat mu D kali tegangan tarik dikali N ini adalah rumus yang menghubungkan antara diameter dengan torsi dan mu tapi ini masih kuadrat di sini ini masih kuadrat oke masih kuadrat nah selanjutnya dari persamaan persamaan yang ini ini masih kuadrat terus ini maka kalau kita ingin mencari diameter baut maka diameter baut kita tentukan dari persamaan ini akar kuadrat dari persamaan di atas ini maka lengkaplah sudah rumus-rumus yang kita gunakan untuk merancang sebuah sebuah kopling jepit contoh sekarang coba kita terapkan pada contoh contoh kasus ini jadi kasus ini memberikan contoh kepada kita untuk merancang sebuah kopling jepit ya rancanglah sebuah kopling jepit untuk mentransmisikan daya sebesar dayanya sebesar berapa itu dayanya sebesar 30 watt ya pada putaran 100 rpm putarannya ya dimana tegangan puntir atau tegangan geser yang diizinkan untuk bahan poros dan pasak ya ini tegangan izin poros dan pasak sama 40 mpa jumlah baut digunakan 6 sedangkan tegangan tarik yang diizinkan untuk bahan baut adalah 70 mpa sedangkan koefisien geser antara tabung dan poros diketahui sekian 0,3 mu oke nah dari situ kita tuliskan dulu yang diketahui diketahui tadi apa saja kita tulis semua ya daya yang dipindahkan tadi 30 kW kita ubah menjadi watt n ya putarannya rpm sudah betul rpm lalu tegangan geser izin untuk bahan poros dan pasak itu 40 mpa nah kita nyatakan dalam 40 mpa boleh dinyatakan dengan newton per mm sehingga nanti harga-harga yang kita dapatkan mm n-nya 6 jumlahnya tegangan tarik izin untuk baut itu 70 mpa itu kita tulis dengan 70 newton per mm persegi lalu mu sama dengan 0,3 perhatikan disini ya satuan kita sudah newton per mm berarti nanti kalau ada dimensi yang dihitung dari nilai ini maka nanti dimensi itu satu hanya mm oke nah yang ini tegangan puntir izin untuk bahan poros dan pasak yang ini tegangan tarik izin untuk bahan baut oke lanjutnya tahap berikutnya adalah menghitung yang pertama yang perlu hitung adalah menentukan torsi yang bekerja pada poros nah momen torsi yang bekerja pada poros ini bisa kita hitung dari rumus ini rumus poros putaran poros dihubungkan dengan torsi torsi sama dengan 60p dibagi 2pn tinggal kita masukkan pnya berapa 30wt 30x10 3 nnya berapa nnya 100 maka ketemulah angka jadi torsi sama dengan sekian satu hanya apa satu hanya newton meter disini newton meter masih karena ini masih watt dan rpm newton meter nah agar nanti bisa sinkron dengan ini maka kita kita ubah ke milimeter newton meter meternya dirubah ke milimeter sama dengan berapa 10 pangkat 3 1 meter sama dengan 10 pangkat 3 milimeter ini kita kalikan 10 pangkat 3 dari angka ini kemudian kita menentukan diameter poros diameter poros kita dapatkan dari hubungan rumus ketika poros mendapat tegangan puntir itu torsi sama dengan pi per 16 kali d pangkat 3 kali tegangan puntir izin nanti tidak boleh melebihi torsinya dari harga izin ini maka D bisa kita cari dari mana D d pangkat 3 sama dengan T kali 16 dari sini bisa kita lihat ini bisa kita ubah D pangkat 3 itu sama dengan berapa D pangkat 3 sama dengan T kali 16 16 T torsi 16 T ini 16 saya bawa ke sini 16 T dibagi dengan pi 16 T dibagi dengan apa dibagi dengan pi dibagi dengan pi dibagi dibagi dengan tegangan geser ini jadi rumusnya bisa kita ubah menjadi D diameter pangkat 3 itu sama dengan 16 T dibagi pi kali to maka untuk mencari D saja ini sama dengan ini di akar di akar pangkat 3 jadi rumus inilah yang kita peroleh kalau ini kita selesaikan jadi D diameter poros sama dengan 16 akar 16 T per pi kali to akar 3 oke nah dari situ kita masukkan nilai-nilainya kita sudah dapat ini kita masukkan nilai-nilai T nya berapa tadi T nya kita dapat berapa tadi T nya kita dapat 10 2 8 6 5 kali 10 pangkat 3 maka kita masukkan T nya ini 286 kali 10 pangkat 3 tegangan izinnya berapa tegangan geser izin tegangan gesernya ini tegangan geser izin 40 kita masukkan 40 ketemulah 7 7 1,4 maka kita bulatkan ini 75 tidak boleh kecil harus dibesarkan kalau pembulat supaya lebih aman ini kan diameter minimal oke nah dari situ kita rancang tabungnya menggunakan rumus proporsi pertama diameter tabung 2D plus 13 sama dengan ini maka D nya kita peroleh ini nah ini nanti kita koreksi waktu kita menghitung pasak kalau diameter D ini apa namanya apa namanya oh bukan ini yang kita hitung dengan ini L nya yang kita hitung dengan waktu kita cek aman gak nya dengan pasak itu L nya panjang total L pakai proporsi ini nah ini kita nanti kita cari kita masukkan 3,5 kali D D nya berapa tadi D nya dari perhitungan ini kan ketemu berapa tadi D nya 75 berarti kita masukkan 75 kita dapatkan ini oke nah ini nanti L ini dikoreksi saat menghitung pasak saat menghitung pasak nah kita hitung pasak sekarang dari tabel kalau D nya 71,4 lalu kita bulatnya 75 maka kita peroleh W nya itu 22 sama T nya 14 nah sehingga panjang pasak sama dengan panjang tabung itu 26 2,5 mm nah kita peroleh ini ini W nya 22 tabelnya ini kemudian T nya 14 W nya 22 T nya 14 nah panjang pasak L nya ini 26 262,5 262,5 panjang pasak keseluruhan oke dari sini kita dari sini kita rancang bautnya torsi yang ditransisikan rumus untuk baut itu sama dengan ini ada mu ada tegangan tarik dari baut mu nya diketahui tegangan tarik bautnya diketahui oke torsi nya berapa tadi torsi nya sudah diketahui dari hitungan sebelumnya torsi yang bekerja di sini itu sama mau yang bekerja di tabung mau yang bekerja di pasak mau yang bekerja di poros mau yang bekerja di teg di mana di apa baut itu sama ya sehingga kita masukkan dari perhitungan torsi di awal tadi kita peroleh perhitungan torsi nya adalah ini 2865 x 10 pangkat 3 oke 2865 x 10 pangkat 3 maka kita masukkan torsi nya 2865 x 10 pangkat 3 dimasukkan ini semuanya tegangan tarik izinnya kita masukkan 70 tegangan tarik izinnya 70 masukkan 70 n nya berapa n nya 6 masukkan n nya 6 d nya berapa d nya 75 kita bulatkan tadi dari perhitungan maka ini kalau kita kalikan semua maka angka-angka ini kita kalikan semua p nya dimasukkan 3,11 kuadrat dibagi 16 x 0,3 x 70 x 6 x 75 didapatlah angka ini coba dihitung nanti dengan kalkulator karena sangat mungkin ada kesalahan ketik dikali d b pangkat 2 ini yang belum diketahui d b ini diameter kaki baut kuadrat nah kita peroleh rumus ini persamaan ini angka ini sama dengan angka ini digalikan d b kuadrat maka berapa d b kuadrat d b kuadrat sama dengan angka ini dibagi angka ini 2865 x 96 dibagi 58 30 maka dapatlah d b kuadrat d b d b d b saja itu akar kuadrat dari ini dari ini ini di akar lalu kita akar ini kita akar ini angkanya kita selesaikan dikali dibagi selesaikan di akar dapatlah 22,2 ya 22,2 ya nah milimeter satuannya oke nah sehingga dari sini kita peroleh apa namanya rancangan untuk apa namanya kopling jepit itu gambarnya seperti ini nah parameternya apa saja d diameter luarnya 165 l 262 5 d diameter 75 diameter kaki bautnya 22,2 milimeter nah jadi seperti ini ini hasil akhir dari rancangan kita oke baik selanjutnya sebagai latihan silakan ini dikerjakan silakan dihitung ulang rancangan kopling pada soal studi kasus yang tadi kita contohkan itu dengan menggunakan kalkulasi 4 digit di belakang koma ya jadi pakai kalkulator tapi pembulatannya pakai 4 digit di belakang koma ini sekalian ngecek apakah hitung-hitungan yang tadi kami contohkan itu tidak ada kesalahan pengalian atau pembagian ya coba dihitung ulang ya jadi ini soal latihan rancanglah sebuah kopling jepit untuk mentransmisikan daya ya soalnya sama seperti tadi hanya saja nanti menghitungnya silakan dilakukan dengan 4 digit di belakang koma desimalnya ya nanti kira-kira berapa reganya sama enggak dengan yang saya contohkan tadi terus yang terakhir silakan tugas ini dikerjakan ya nanti bisa apa namanya didiskusikan hasilnya ini tugas ini juga tidak berbeda dengan contoh soal tetapi tugas ini diberikan dengan data-data yang berbeda supaya memastikan setiap kita ya memahami betul langkah-langkah perancangan kopling jepit tadi sebagaimana yang dicontohkan ya buatlah desain ulang atau redesain dari sebuah kopling jepit bahan yang digunakan untuk poros dan pasak memiliki tegangan puntir ya memiliki tegangan puntir atau tegangan geser yang diizinkan sebesar 60 mpa kopling jepit ini dirancang untuk mentransmisikan daya sebesar 40 ya angkanya berubah semua ya angkanya berubah semua ya ininya 200 rpm ya kemudian pakai bau dibuat dari bahan dengan tegangan tarik yang diizinkan sebesar 80 mpa ya sedangkan koefisien gesek antara tabung dan poros 0,3 ya silakan dirancang jumlah baut yang digunakan adalah 0,6 jadi angka-angka yang berubah itu adalah angka ini ya tegangan geser yang diizinkan ya oke silakan ini dikerjakan dan selebihnya bisa kita diskusikan yang mau diskusi melalui apa namanya akun youtube silakan bisa dimasukkan di komentar ya untuk diskusinya kalau mau diskusi dengan sosial media yang lain silakan terima kasih atas perhatiannya semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti lalu semoga bisa dijadikan apa namanya langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas ini terima kasih atas perhatian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati